Intro Pemerintah Kabupaten Batubara bersama dengan Forko Pimda secara bersama peringati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 yang dilaksanakan di lapangan bola kaki Jalan Perintis Kemerdekaan Batubara Sumatera Utara. 40 orang pasukan pengibar bendera yang merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Batubara berhasil menjalankan tugas dengan sempurna dengan mengibarkan sangsaka merah putih. Dalam sambutannya, Zahir Bupati Batubara mengatakan, sebagai generasi penerus bangsa harus bersyukur dan berterima kasih kepada para pejuang yang telah gugur. Dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat Batubara Kita tidak lupa akan sejarah, tidak lupa akan sejarah bahwa tanpa pejuang negara yang tidak ada. Tanpa pejuang, tanpa pengorbanan para pejuang kemerdekaan kita, kita tidak ada berdiri di muka bumi Indonesia ini menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pemuda Batubara adalah generasi penerus bangsa. Kami ini 5-10 tahun lagi akan harus digantikan dengan generasi yang baru, hingga Sumpah Pemuda. Bung Karno menyatakan, berikan saya 10 pemuda, saya akan gonjang dunia. Selain Bupati Kapolres Batubara KPP Robin Simatupang juga mengatakan, dalam mengisi 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Batubara akan terus meningkatkan sumber daya manusia, profesional dalam menjalankan tugas, menjaga Kampik Mas tetap kondusif, dan menghimbau agar para pemuda Batubara agar tetap mengasah kemampuan, agar pemuda Batubara bisa unggul di segala bidang. Anggota Pemusian tentu selalu meningkatkan sumber daya manusia, demikian juga dengan masyarakat Batubara untuk mendukung, sejumlahnya situasi Kampik Mas yang kondusif tentunya, dengan kaktif masyarakat bisa bekerja, SDM meningkat, maka perekonomian menurut di Kabupaten Batubara akan meningkat. Kampuan saya, kami dari Kabupaten Batubara untuk seluruh pemuda Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Batubara, untuk mengasah, mengasuh kemampuan, kemampuan, tentunya dengan pendidikan, kemudian dengan pelatihan-pelatihan, agar para pemuda ini bisa unggul di segala bidang. Usai upacara pengibaran bendera dilanjutkan dengan pemberian santunan bagi para veteran dan atraksi marching band dari beberapa sekolah menengah di wilayah Batubara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!